Terima kasih telah menonton Berapa pengeluaran kita untuk ngurusin kolam koi dalam perbulan? Banyak banget pengelubikan koi, khususnya dulu nih yang baru mau nyoba lewat ikan koi, pengen tau Berapa sih sebenernya gue pengeluarannya sebulan untuk kasih makan ikan koi gue Jadi kalau ada yang bilang ikan koi punya orang kaya, itu enggak banget Nih, gue kasih contoh nanti dengan kolam yang kecil seperti ini Yang mungkin sehari cuma 1 kali 2 kali kasih makannya dengan kolam yang besar Mau tau berapa pengeluarannya? Kurang lebih seperti ini ya, gue kasih contoh-contoh Tunggu Nah, ini kolam kecil gue teman-teman Kolam ini dangkal banget, ikannya lokal, ada 8 ekoran, karasi, masih kecil-kecil Gue kasih makannya jarang-jarang nih Kenapa jarang-jarang? Karena kolamnya kecil, gue filter chambernya cuma itu doang tuh Trickel filter, karena dulu gue buat kolam ini enggak ada filter chambernya Masih bego-bego-nya gue ngerewat ikan koi Nah, pengeluaran gue di kolam ini Dengan asumsi gue menggunakan pakan lokal mereknya Hero ya, Grote Harganya Rp75.000 satu sak Satu saknya satu kilogram Kolam ini gue kasih makan cuma 1-2 kali sehari Berarti taruhlah ya kadang satu kali, kadang dua kali Biar airnya enggak cepat kotor Ikan juga biar enggak cepat-cepat gede amat Kalau 1-2 kali sehari, taruhlah sebulan Itu gue habis 2 sak Atau 2 kilogram Hero Grote Berarti logikanya berapa pengeluaran gue sebulan untuk kolam ini Rp75.000 satu saknya Dikaliin 2 sak Berarti Rp150.000 Ingat, itu kalau gue menggunakan Hero Grote Kalau gue menggunakan pakan CPP Tindo lain yang lebih murah Berarti pengeluaran gue lebih murah lagi Ya, ingat Rp150.000 Hero Grote Dan ada plus-plus Kalau lo misalnya ikannya sakit Lo beli obat, lo beli PK Lo beli Red Blue Dog Lo beli Parastop Ya tentu ada pengeluaran lainnya Tapi enggak mahal lah Paling cuma Rp35.000, Rp50.000 Seperti itu, enggak mahal ya Nah sekarang Gimana pengeluaran gue kalau di kolam besar seperti ini Kolamnya besar Ikannya lumayan besar-besar juga Ada yang 60 cm, 65 cm Dan tentunya Kolam ini adalah kolam pembesaran Gue ngasih makannya enggak 1x2 kali nih Gue sehari bisa 5-6 kali sehari Dengan pakan Hero Grote Kalau kolam ini hitungannya Pengeluaran gue per bulan kurang lebih Dengan gue ngasih pakan kolam ini 6 kali sehari Paling banyak Sebulan gue bisa habis 8 kg Kurang lebih ya Kadang-kadang bisa 9 kg Tapi gue ambilnya 8 kg Nah, kalau kolam ini 8 kg sebulan kurang lebihnya Berarti pengeluaran gue perkiraannya 75.100 Hero Grote yang 1 kg Dikali 8 8 kg kan 75.000 x 8 Berarti sekitar Enggak bego matematika gue nih Sekitar 300 600.000 sebulan Bener gak sih? 75.000 Dikali 8 Iya, bener-bener 300.000 sebulan Kalau lu bilang mahal dong ya Enggak juga sih Ingat 300.000 Mahal buat gue Tapi liat dong tuh Ikannya memang banyak teman-teman Jadi 300.000 gue bisa gedein Sekitar 9 ekor ikan Dan kalau gemujul Satu ikan bisa berapa juta Lumayan kan penghasilannya Buat investasi bisa Buat hobi lu juga Memuaskan lu juga bisa Kenapa? Kasih makannya banyak Ikannya juga gede Dan lu akan Senang sekali ngeliat ikan koi gemuk Lucu berenang-berenang di kolam Nah, teman-teman Itulah Gambaran Berapa sih pengeluaran Kita untuk Ngasih makan ikan koi Per bulannya Ternyata Gue gak mau bilang murah Tapi Gak bilang terlalu mahal juga kan Dan ingat sekali lagi Itu adalah Perkiraan Kalau ngasih pakannya Atau ngasih makan ikan koi Ke sayang kita Dengan pakan merek hero Baik yang growth Ataupun yang color Ya Ada plus-plus Memang jangan lupa Akan ditambahin pengeluaran tadi Dengan obat-obatan Yang lu beli per bulan Kalau ikan lu sakit Dan lu beli obat Untuk nyembuhinnya Tapi kan gak bahal ya Beli obat ikan koi Jangan yang impor-impor Yang lokal-lokalnya banyak yang keren-keren kok Dan mujarat-mujarat Jadi intinya gitu teman-teman Lu bisa lagi Kasih pakan yang lebih murah lagi Dan bagus juga Ya Gak harus hero kan Walaupun gue pakenya hero Jadi Pengeluaran untuk ikan koi Tidak mahal Ya Kalau lu mau bilang Kasih pakan impor Dan lain-lain Itu Terita lu Dan itu hak Hak lu Pilihan lu Gitu ya teman-teman Jadi jangan sampai ada lagi yang bilang Hobi ikan koi Hobinya Orang kaya Hobi Gak untuk orang kaya Gak untuk orang miskin Untuk semua golongan Merdeka Salam satu hobi Salam nasi kiki goi Cheers baby Sebelum assalamualaikum Ayo dong Udah nonton konten ini Masa gak di like Di like Di subscribe Dan dibagikan Di share Sampai ketemu di konten berikutnya Dukung terus Channel Derians ya teman-teman Subscribe teman-teman Dan like teman-teman Akan membantu gue semangat Untuk membuat konten-konten baru Dan subscribe lu Akan ngasih tau lu sendiri Nanti Kalau channel Derian ada konten baru Lu akan Dikasih tau Otomatis dengan youtube Assalamualaikum Bye bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Derians Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya